Intro Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Saya harapkan kita tidak kehilangan semangat Tetap kita harus setia mengiring Tuhan Dan setia untuk belajar firman Tuhan Khususnya acara Manarima hari ini Merupakan firman Tuhan singkat Tetapi dapat menambah wawasan pengetahuan teologi kita Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan acara Manarima hari ini Kami tetap ingin belajar tentang seri tujuh sidang jemaat Di dalam kitab bahyu ini Supaya kami dapat gambaran Bagaimana ciri-ciri dan macam-macam gereja pada akhir zaman itu Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, Amen Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Kita akan membahas topik sidang jemaat pergamus bagian yang ketiga Khusus mengenai sidang jemaat pergamus bagian yang ketiga ini Kita akan membahas dua hal Yaitu hal yang pertama Arti kata pergamus dan kategori sidang jemaat pergamus Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang Teguran kepada sidang jemaat pergamus Nah kita akan bahas dulu hal yang pertama Yaitu mengenai arti kata pergamus dan kategori sidang jemaat pergamus Arti kata pergamus adalah perkawinan Maksudnya adalah perkawinan antara apa yang benar dan apa yang tidak benar Sehingga seringkali sidang jemaat pergamus ini dikatakan sebagai sidang jemaat yang kompromi Jadi karena terjadi perkawinan antara hal-hal yang benar dan hal-hal yang tidak benar Kemudian kategori sidang jemaat pergamus itu termasuk sidang jemaat yang sebagian baik dan sebagian buruk Jadi kategori sidang jemaat pergamus itu sama dengan sidang jemaat tiatira dan sidang jemaat efesus Sebagian baik dan sebagian buruk Itulah yang perlu kita ketahui tentang arti nama dari pergamus dan kategori sidang jemaat pergamus Nah kita akan bahas hal yang kedua yaitu mengenai teguran kepada sidang jemaat pergamus Terdapat di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 Yaitu dalam bahayu pasal 2 ayat 14 dikatakan demikian Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran bileam Yang memberi nasihat kepada balak untuk menyesatkan orang Israel Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat jina Ayat yang ke-15 Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus Nah teguran terhadap jemaat pergamus Sangat jelas dituliskan dalam bahayu pasal 2 ayat 14 sampai 15 ini Jemaat di pergamus tidak semuanya saleh Ada jemaat di pergamus yang saleh Tapi ada jemaat di pergamus yang menganut ajaran bileam Dan ajaran Nikolaus Tetapi jemaat yang lain ternyata mereka mau bersekutu Dengan orang yang menganut ajaran bileam dan ajaran Nikolaus ini Ada kompromi saudara Mereka tidak menegur keras Tetapi mereka beribadah bersama-sama Jadi jemaat pergamus yang saleh Bersekutu dengan orang-orang yang berpegang pada pengajaran bidat Atau ajaran sesat Yaitu ajaran bileam dan ajaran Nikolaus ini Ada orang-orang yang berpegang pada pengajaran bidat Namun jemaat itu tidak menertibkan orang-orang yang bersalah itu Seharusnya mereka yang bersalah harus ditegur dan ditertibkan Tuhan Yesus berkata bahwa ia akan segera datang kepada jemaat itu Dan ia akan memerangi mereka yang bersalah dengan pedang yang di mulutnya Jadi seolah sekalian bahwa situasi pada saat sidang jemaat di pergamus itu Ada dua ajaran sesat Yang berkembang di dalam jemaat itu Yaitu ajaran bileam dan ajaran Nikolaus Nama Nikolaus berasal dari dua kata Yaitu dari bahasa Yunani Kata yang pertama adalah kata laus Yang berarti orang-orang Dan kata yang kedua adalah kata nikan Yang berarti memenangi Jadi arti kata Nikolaus adalah memenangi orang-orang Sedangkan nama bileam juga berasal dari dua kata Tetapi ini dari kata bahasa Ibrani Yaitu kata am yang berarti orang-orang Dan kata baal yang berarti memenangi Jadi bileam secara keseluruhan artinya adalah Juga sama dengan Nikolaus memenangi orang-orang Pada ayat yang keempat belas yang kita baca tadi Dikatakan bahwa ada diantara kamu Yang berpegang pada ajaran yang salah Ajaran yang sesat Yang mengizinkan perbuatan-perbuatan yang salah Supaya mereka boleh makan barang-barang yang dipersembahkan kepada berhala Dan berbuat jina Perbuatan yang salah itu adalah memakan barang yang dipersembahkan kepada berhala Dan perbuatan berbuat jina Nah tentu ajaran ini bersumber dari ajaran sesat atau bidat Kita tahu bagaimana balak Raja Moab Memanggil bileam Untuk mengutuki bangsa Israel Terdapat dalam kitab bilangan ya Khususnya pasal 22 sampai 24 Tetapi Tuhan tidak membiarkan bileam mengutuki Israel Malah bileam memberkati Israel Tetapi bileam berusaha membujuk bangsa Israel Supaya bangsa Israel itu bergaul dan beramatama Dengan orang-orang Moab Dan bahkan kalau kita baca dalam bilangan 31 ayat 16 Bangsa Israel dibujuk oleh orang Moab Untuk berbuat jina Tapi bileam membiarkan Seakan-akan bileam mengatakan begini Bangsa Israel merupakan bangsa perjanjian Allah Kamu boleh saja bergaul dengan orang kafir Mengikuti kelakuan mereka Sebab mereka tidak akan mempengaruhi kamu Sebab kamu adalah umat yang diberkati Bahkan bileam juga membujuk orang-orang Israel Untuk makan barang yang dipersembahkan pada berhala Dan berbuat jina Jadi bileam berpendapat bahwa dosa Tidak dapat membatalkan perjanjian Allah Janji-janji Allah sebetulnya tidak berlaku Jika kita tetap hidup di dalam dosa Jadi ajaran bileam maupun ajaran Nikolaus Itu adalah ajaran yang salah Karena mereka mengajarkan tentang penyembahan berhala Dan perbuatan jina Kedua ajaran ini membiarkan dosa Diam di dalam kehidupan orang-orang Kristen Ajaran ini dipegang oleh beberapa orang Dalam jemaat di Pergamus Jadi itulah peringatan dan teguran Daripada Tuhan Yesus Terap sidang jemaat di Pergamus Bahwa ada di antaramu Orang yang menganut ajaran bileam Dan juga ada padamu Orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus Ya itulah teguran yang diberikan kepada sidang jemaat Pergamus Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan kalau hambamu sudah menyampaikan Mengenai arti nama Pergamus Dan kategori sidang jemaat Pergamus Serta teguran kepada sidang jemaat Pergamus Biar kami boleh makin mengerti Tuhan Khususnya mengenai ketujuh sidang jemaat Yang ada dalam kitab pahyo Terpujilah namamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton!